Intro Selamat datang di layar PPI Konya Nah kali ini kita bakal ngejelasin salah satu tempat wisata yang menarik dan edukatif di kota Konya Dimana tuh kak? Isinya tentang sains, terus enak banget dikunjungi sama entah itu orang dewasa, seusia kita, ataupun anak-anak Kepo gak sih kamu? Kepo banget dong Namanya adalah Bilim Merkezi Bilim Merkezi itu apa sih kecahnya? Bilim Merkezi itu adalah satu pusat penelitian dan sains yang terletak di kota Konya Bagaimana sih kita bisa sampai ke Bilim Merkezi kalau kita berangkat dari Merkezi? Kalau kita berangkat dari Merkezi tuh ya, kita datang ke Durag on Beshtemus Syahitler dulu Setelah itu naik bis nomor 43, 44, 40 atau 34 Nah setelah itu lurus aja deh Nah nanti setelah Metro, gang sebentar ada pelang tuh, namanya Bilim Merkezi Konya baru tuh masuk Tiketnya itu buat Orange 5 TV, buat orang-orang biasa itu 7 TV Berhubung kami tadi sambil nonton, nontonnya tuh asik banget loh guys, kayak 3D gitu woy Terus, jadi kita nambah harga 10 TV gitu Seru banget kan guys, buat Orange 5 TV doang guys Mayan ini irim nih 2 TV Nah di Bilim Merkezi itu ya ada beberapa ruangan dan setiap ruangannya itu menjelaskan tentang sains secara spesifik Jadi semisal nih, ada ruangan yang menjelaskan tentang wujud manusia Ada ruangan yang menjelaskan tentang tata surya Dan yang paling pertama adalah ruangan peradaban Islam Nah disitu, di dalam ruangan itu bakal dijelasin siapa aja sih ilmuwan-ilmuwan Islam Dan apa aja sih penemuan-penemuannya Pokoknya asik banget, aku gak bakal nyepil semuanya ya, kalian harus kesini Nah yang kedua ada tentang tubuh manusia guys Nah disini kalian bisa mengetahui detak jantung kalian, mendengar detak jantung kalian Sekaligus mempelajari gimana sih tekanan darah itu dan gimana sih tubuh itu mencerna makanan di dalam tubuh Ruangan ketiga itu ada bumi Nah kita bakal tau fosil-fosil apa yang pernah ada di bumi Terus gimana sih sampah itu diterima oleh bumi Nanti disitu bakal dijelasin kok kalau plastik itu selama jangka panjang itu bakal jadi apa Bisakah dia didaur ulang, tapi kalau organik dia bakal diterima gak sih sama bumi Terus disitu juga ngejelasin tentang gempa bumi berkekuatan 9,2 skala licet Wow keren banget guys kita bisa nyobain disitu ya Gimana sih sensasinya gempa Kalau rumah kalian belum pernah gempa kalian bisa datang kesini buat nyoba Nah di ruangan selanjutnya itu ada menjelaskan tentang bencana alam guys Nah disini bakal dijelasin gimana sih proses terjadinya gunung meletus, tsunami, banjir, tornado, angin puting beliung Dan kita bisa ngerasain guys sensasinya secara langsung Eh tadi ada ruangan itu juga tau kak gimana sih udara-udara di daerah tropis Sama daerah yang punya iklim winter, 4 iklim eh 4 cuaca eh apa ya 4 musim Kalau ruangan ini adalah ruangan yang paling memorize, memorable Enggak, ruangan ini adalah ruangan yang paling menarik buat aku Karena disitu ada kerasi bintang Habis itu kita bisa ngerasain gimana sih rasanya di dalam roket Dan roket kita itu di dalam di luar angkasa Terus disitu gak ada gravitasi Terus kita bisa ngerasain gimana sih caranya jalan di bulan Gimana sih rasanya melayang-melayang di bulan gitu guys Terus kita juga bisa ngerasain Apa namanya vibes-vibes luar angkasa banget Terus yang paling menarik adalah kita bisa ngerancang roket Keren Di ruangan robotik ada apa aja sih Nah apalagi di ruangan robotik guys itu gak salah kerasnya Dan kita bisa tau dunia modern di masa depan guys Ada robot yang bisa niruin kita, gerakan kita Karena kita didetect sama sensor yang ada di robot itu guys Kemudian kita juga belajar seberapa cepat sih kita dibandingkan dengan robot Dan kalian juga harus ngerasain dong itu sensasinya Kita atau robot yang bakal menang Ruangan kiri adalah ruangan yang terakhir kali kita kunjungi Disitu ada tabel periodik unsur Tapi tabelnya gak cuma gambar Bener-bener ada gitu kan Terus kita bisa ngamatin Apa aja sih unsur-unsur yang di dalam garam Terus ada yang di nikel juga kayak gitu Habis itu kita bisa lihat atau praktek cara kerja cut roll Setelah itu kita belajar cara kerja generator Gimana dia berubah menjadi listrik Dan bisa menyalurkan aliran listrik Buat lampu, kulkas dan sebagainya Tadi pas nonton itu nonton apa aja sih Kayanya sih Jadi kita nonton itu seperti film dokumenter gitu guys Tentang tumbuhan Gimana sih dalamnya daun itu Dan daun itu gimana Cara melakukan proses fotosintesis Kita masuk jajak masuk ke dalam chlorophyll Lantisel, chloroplast Dan kita mendapatkan semua yang pernah kita pelajari di buku sains itu ada di sana guys Oke sekian temen-temen episode Konya Ye Gezelim kali ini Jangan lupa kunjungi Konya Bilim Merkezi Karena emang bener-bener worth it dan edukatif Dan jangan lupa ikuti Konya Ye Gezelim di episode-episode selanjutnya Yang hanya ada di layar PPI Konya See you See you